Konon ada sebuah peradaban yang maju banget di masa lalu, yang kemudian hilang dalam sejarah yang disebabkan oleh berbagai hal. Namanya peradaban Tartaria atau Kerajaan Tartaria. Konon kerajaan ini diperintah oleh bangsa raksasa dan masyarakatnya ini pintar-pintar. Terbukti dari berbagai arsitektur bangunannya yang katanya gak bisa dibangun sama bangsa-bangsa lain pada masa itu. Bangunannya itu bukan bangunan kuno, tapi lebih ke arsitektur modern. Misalnya Golden Dome di Notre Dame. Indiana yang katanya dibangun sama orang Tartaria. Terus ada lagi San Francisco City Hall yang dibangun tahun 1899 dan hancur gara-gara gempa bumi di tahun 1906. Pokoknya ada banyak banget bangunan megah yang diklaim sebagai pengaruh atau bahkan dibangun sama peradaban misterius ini. Belum lagi soal katanya peradaban ini hancur gara-gara adanya banjir lumpur atau dikalahin sama Inggris. Dan semua hal tentang bangsa ini dihapus dari buku sejarah dunia. Apakah bangsa ini beneran ada atau apakah cuma sekedar bagian dari harapan manusia tentang adanya peradaban maju di masa lalu? Siapakah bangsa Tartaria? Waktu mau bahas bangsa ini sebenarnya bingung mau bahas dari mana. Soalnya seperti yang dibilang di awal tadi, bangsa ini dihapus dari catatan sejarah dunia. Tapi kemudian pembicaraan soal bangsa ini heboh lagi waktu dibahas di salah satu forum di Reddit. Beberapa pembahasan Tartaria yang ada di subreddit ini tuh sumbernya berasal dari sebuah blog stolenhistory.org yang gak bisa lagi diakses. Entah apakah ini sengaja dihilangkan juga oleh orang tertentu atau gimana. Tapi ada sebuah buku The One World Tartarians, The Greatest Civilization Ever To Be Erased From History. Karya James W. Lee yang bahas mendetail soal Tartaria ini. Kalian bisa beli bukunya kalau misalnya mau tahu atau cari aja di Google yang versi PDF-nya. Nah kita akan bahas siapa itu bangsa Tartaria yang sumbernya dari buku yang tadi. Jadi Tartaria ini adalah nama dari sebuah kerajaan yang ada sebelum masa kekaisaran Mongol. Yang berasal dari utara Asia sebelum akhirnya wilayahnya meluas ke wilayah lain. Saat itu kerajaan Tartaria adalah kerajaan terbesar pada masanya. Dan masih jadi kerajaan terbesar saat ini kalau emang beneran ada. Tartaria ini awalnya tergabung jadi suatu bangsa sebelum akhirnya terpecah menjadi beberapa daerah. Seperti Petite Tartary, Eastern Tartary, Russian Tartary, Muscovite Tartary, Chinese Tartary, dan terakhir Mongol Tartary. Disebutin juga dalam buku ini bahwa orang-orang Tartaria adalah makhluk yang berbeda dari kebanyakan manusia. Kenapa disebut makhluk bukan manusia? Ya karena sistem pencernaan mereka enggak seperti manusia. Untuk memperoleh energi buat hidup, mereka enggak makan makanan dan minum air, tapi mereka mendapat energi dari ether. Seperti kayak tanaman yang butuh sinar matahari buat ngelakuin fotosintesis. Ether ini dipercaya sebagai bahan atau materi yang memenuhi ruang alam semesta menurut Saints Kuno. Dalam Timaeus, karya Plato disebutin kalau ether adalah zat yang berjenis paling tembus pandang selain udara. Koreksi kalau salah ya. Karena orang Tartaria ini enggak butuh makanan dan minuman, secara otomatis mereka juga enggak butuh toilet. Makanya di kota-kota mereka itu enggak ditemuin saluran irigasi pembuangan alias selokan atau gorong-gorong. Bangsa Tartaria ini dikatakan dipimpin oleh bangsa raksasa. Sistem kerajaan dan lembang kerajaannya itu burung greven, yang badannya dari singa tapi punya kepala dan sayap elang. Tartarians atau orang-orang Tartaria juga mahir dalam pembuatan batu-batu, teknologi free energy, dan punya kemampuan membuat bangunan dengan arsitektur yang keren banget. Gaya arsitektur Roman and Gothic mereka ini masih bisa ditemuin di beberapa tempat yang biasanya dialifungsikan sebagai bank, katedral, gereja, rumah sakit, dan lain-lain. Bangunan-bangunan itu diubah fungsinya dan dilabeli sebagai gaya arsitektur Victoria, Gothic Renaissance Palladian. Padahal itu sebenarnya adalah bangunan-bangunan dari peradaban Tartaria. Bangunan ini dibangun bukan cuma supaya kelihatan estetik, tapi sama orang-orang Tartaria ternyata bangunan-bangunan ini tuh punya fungsi. Misalnya, bagian menara bangunan yang biasanya ada di katedral atau di bangunan lain itu berfungsi sebagai menara yang mendistribusikan energi ke rumah-rumah. Dan semuanya free, gratis, gretong. Kalau kalian tahu Tesla Tower, konsepnya mirip kayak gitu. Malah orang-orang Tartaria yang lebih dulu ngelakuin itu dan kemudian sejarahnya dihapus. Dan orang-orang jaman sekarang taunya bahwa itu adalah hasil penemuan Nikola Tesla. Terus, orang-orang Tartaria ini juga katanya membangun tembok Cina untuk melindungi bangsa ini dari serangan orang-orang China. Bukan seperti yang kita tahu kalau China bikin tembok China untuk menghalau bangsa barbar, seperti bangsa Mongol. Jadi, disebutin dalam buku ini kalau bangsa Tartaria banyak membangun bangunan megah di wilayah-wilayah lain, hampir di seluruh dunia. Dan ini menjadikan mereka sebagai one world order. Pemerintahan dunia ini dulu ada di bawah Tartaria. Bahkan kerajaan Inggris aja kalah sama Tartaria soal daerah koloni. Semua bangunan yang bergaya arsitektur megah dengan kubah atau atap lancip itu diklaim oleh bangsa Tartaria. Mereka juga diklaim yang membangun piramida Mesir. Nah, mungkin diantara kalian yang nonton sekarang tuh agak mulai geleng-geleng kepala waktu denger beberapa klaim soal bangsa Tartaria ini. Ngadi-ngadi hostnya. Tapi sabar, mungkin di akhir kita bisa jelasin kenapa ada klaim seperti itu. Oke lanjut. Nah, kenapa peradaban semaju ini yang mungkin menguasai hampir separuh dunia tiba-tiba hilang gitu aja. Itu diakibatin sama beberapa hal. Pertama, adanya pembunuhan besar-besaran bangsa Tartaria. Dalam sejarah ada banyak banget kasus kematian masal manusia. Entah itu akibat perbedaan politik kayak perang atau pengaruh bencana alam. Misalnya, sewaktu bangsa Mongol menaklukkan banyak wilayah di daratan China sampai Eropa. Sebagian besar yang tewas adalah orang-orang Tartaria. Belum lagi perang dunia, wabah hitam yang merenggut separuh populasi dunia. Nah, banyak orang-orang Tartaria yang tewas gara-gara peristiwa itu. Di buku itu juga disebutin kalau beberapa negara sengaja pengen melenyapkan bangsa ini. Bangsa Tartaria ini dari muka bumi. Misalnya, genosida yang dilakuin sama Soviet di Rusia tahun 1920 sampai 1945 yang mengakibatkan 40 sampai 100 juta nyawa melayang. Terus serangan Amerika dan sekutunya di tahun 1945 juga membuat banyak meninggalan bangsa Tartaria hancur. Selain itu, ada juga teori kalau bangsa ini hilang gara-gara gempa bumi dan banjir lumpur yang menenggelamkan peradaban mancu ini. Kemudian, setelah bangsa ini hancur, sejarah-sejarah yang berhubungan dengan bangsa ini dihapus atau ditulis ulang. Sama seperti pepatah sejarah ditulis oleh pemenang. Maka, bangsa-bangsa yang sudah mengalahkan Tartaria ini kemudian menuliskan ulang sejarah seperti yang kita tahu sampai sekarang ini. Tapi meskipun sejarah soal bangsa ini dihapus, beberapa meninggalan bangsa ini masih bisa dilihat di beberapa gaya arsitektur di beberapa wilayah dunia. Dan berarti upaya buat menghapus bangsa ini bisa dibilang emang gagal dong. Soalnya masih ada peninggalannya. Apakah bangsa Tartaria memang beneran ada? Dari dulu mitos tentang bangsa maju yang kemudian hilang dalam sekejap emang selalu menarik buat diikutin. Ide tentang bangsa maju di masa lalu entah bikin kita termotivasi atau justru bikin males bikin peninggalan megah. Karena ujung-ujungnya di masa depan pasti peninggalan itu tuh disebut dibuat oleh alien. Atau ada mitos tentang bangsa maju yang lain. Nah soal bangsa Tartaria ini setelah baca-baca semua sumbernya dan bukunya tadi. Kami menyimpulkan kisah tentang bangsa Tartaria ini berasal dari dua poin argumen. Yang pertama, nama Tartaria itu beneran ada dalam peta. Yang kedua, banyak bangunan megah di masa lalu. Yang orang-orang berpikir kalau bangunan itu gak mungkin dibangun oleh manusia yang transportasinya saat itu cuma pakai kereta kuda. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kalau kalian cari di Google, ada banyak banget peta Tartaria. Para kartografer atau pembuat peta dari Eropa jaman dulu dalam membuat peta itu ngandalin tulisan dari sumber-sumber tertentu. Jadi, tingkat keakuratan petanya itu sangat rendah. Kita ambil contoh, peta Tartaria yang dibuat Jodocus Hondius sekitar tahun 1620. Dalam peta itu digambarkan Korea. Dulu, Korea disebut Korea. Ya, pakai C gitu. Sebagai pulau tersendiri. Dan dalam peta itu juga digambarin kalau China dan Korea berdekatan dengan Amerika. Nah, ini artinya pembuatan peta saat itu murni dari catatan penjelajah yang pergi ke daerah itu yang seringkali informasinya sangat tidak akurat. Dan nama Tartaria sendiri adalah istilah buat orang-orang Eropa dalam menggambarkan wilayah Asia Timur dari abad ke-13 sampai abad ke-19. Umumnya, wilayah Asia Tengah dan Siberia dikenal sebagai Tartaria. Bahkan kadang di beberapa peta. Kayak peta yang tadi, China dan Korea, Corea, termasuk dalam Tartaria. Jadi, Tartaria ini itu untuk menggambarkan sebuah wilayah, bukan peta kekuasaan kerajaan Tartaria. Sama kayak kita menggambarkan benua Asia. Kata Tartaria berasal dari Tartar yang merupakan istilah untuk orang-orang Mongolia yang pertama kali tercatat pada abad ke-8 Masehi. Sumber-sumber yang berasal dari luar Mongolia pada abad ke-13 Masehi, kayak Arab, Persia, Armenia, dan beberapa catatan penjelajah menyebut orang-orang Mongol sebagai orang-orang Tartar. Dalam catatan Li Xinchuan, pejabat di Masajian dinasti dan beberapa sumber lain menuliskan kalau istilah Mongol digunakan untuk menyebut pemerintahan atau kerajaan. Sedangkan Tartar adalah istilah untuk menyebut orang-orangnya. Bahkan dalam surat yang dikirim oleh Ogadai Khan, kaisar Mongolia ke kerajaan Korea waktu itu, Ogadai nyebut dirinya sebagai bangsa Tartar. Jadi bisa dibilang, Mongol adalah nama dinasti yang dibentuk oleh Genghis Khan pada tahun 1206. Sedangkan orang-orangnya disebut sebagai Tartar. Barulah di tahun 1240-an sampai 1250-an, orang-orang Mongol ini nggak mau lagi disebut dengan bangsa Tartar. Lalu sekitar akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, istilah Mongol kemudian digunakan untuk menyebut dinasti Mongol, sekaligus orang-orangnya yang disebut orang Mongol. Sedangkan istilah Tartar dipakai untuk merujuk ke suku pemberontak yang ada di wilayah bagian timur Mongolia. Nah, walaupun orang-orang dinasti Mongol lebih pengen disebut sebagai orang Mongol, tapi orang-orang di wilayah Golden Horde, yang membentang dari Eropa Timur sampai Siberia Barat, tetap menggunakan istilah Tartar untuk menyebut bangsa mereka. Akhirnya orang-orang Eropa yang kontak dengan penduduk daerah itu mengenal mereka sebagai orang-orang Tartar. Kemudian penyebutannya berubah, jadi Tartar. Karena yang memerintah di daerah tersebut adalah orang-orang Tartar, maka wilayah tersebut disebut sebagai Tartaria. Kemudian istilah Tartar juga digunakan oleh orang Eropa buat suku-suku yang mendiami stepa-stepa Asia Tengah dan Timur. Pada saat kekaisaran Mongol berkuasa, mereka dikenal sebagai bangsa Tartar. Nah, saat kekaisaran Mongol udah nggak menggunakan lagi istilah Tartar, para penjelajah Eropa belum tahu, karena Eropa saat itu tuh lagi sibuk ngurusin perang dan wabah penyakit. Sehingga orang-orang Eropa berpikir kalau wilayah kekaisaran Mongol masih dipimpin oleh orang-orang Tartar. Dan akhirnya wilayah itu disebut Great Tartaria, wilayah luas yang dihuni oleh orang-orang Tartar. Singkatnya begitu. Nah, soal yang kedua, bangunan megah yang tadi disebutin katanya nggak bisa dibangun oleh orang-orang pada jaman itu. Kayaknya kita nggak boleh menganggap orang-orang jaman dulu sebagai orang yang bodoh dan nggak bisa apa-apa deh. Ada berbagai macam monumen yang dibuat orang jaman dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Dan tentunya menggunakan alat-alat yang sederhana. Misalnya, piramida di Mesir atau Candi Borobudur. Semuanya itu hasil kerja keras orang jaman dulu. Ada juga teori kalau bangunan megah ini dibangun oleh bangsa raksasa karena ukuran bangunan besar. Ini udah pernah aku bahas di YouTube Shorts aku. Sebenernya bangunan jaman dulu dibuat besar dan punya langit-langit yang tinggi itu adalah alasannya. Selain untuk pamer, gedung megah jaman dulu atau katedral biasanya digunakan untuk tempat berkumpul masyarakat. Dari beberapa artikel disebutin kalau tujuannya itu salah satunya untuk sirkulasi udara. Karena jaman itu belum ada AC, makanya ruangan yang besar memungkinkan udara akan tersirkulasi dengan baik. Makanya bangunan-bangunan publik pada jaman itu tuh punya langit-langit yang tinggi dan ukurannya besar. Bukan karena dibangun oleh raksasa. Jadi kesimpulannya, ide tentang bangsa Tartaria yang dulu pernah ada mungkin hanya kesalahpahaman tentang peta Tartaria dan menganggap remeh orang jaman dulu yang gak bisa bikin bangunan megah. Selebihnya cuma teori-teori yang ditambahin yang gak punya dasar yang kuat. Nah, siapa tahu di antara kalian punya bukti yang kuat soal adanya bangsa Tartaria ini? Boleh komen di bawah buat diskusi. That's all about Tartaria. Bangsa yang dikenal hebat, bangsa raksasa pada jaman itu. Sesuai dengan yang tadi aku bilang, boleh kalau ada yang mau ditambahin. Mungkin kalian punya bukti yang otentik. Gak otentik juga maksudnya. Bukti yang lebih kuat, boleh komen. Atau kisah-kisah yang belum aku sebutin di sini, boleh komen. Mau request, boleh komen. Atau mau koreksi, jika salah, silahkan. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it. And I'll see you again on my next video. Bye-bye. Kalau ether adalah zat yang berzenis-berzenis. Dan orang jaman suka... Eh, apa sih? Kalau... Mengek.